Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta mengizinkan bioskop kembali dibuka di masa pembatasan sosial berskala besar PSBB Transisi. Sejumlah perusahaan pun mulai bersiap untuk kembali membuka bioskop-bioskop di Jakarta. Dalam surat keputusan nomor 140 tahun 2020, bioskop akan kembali beroperasi pada 6-16 Juli. Dinas Parekraf memberikan sejumlah aturan dan protokol yang wajib diikuti oleh karyawan dan pengunjung bioskop. Dalam SK, Dinas Parekraf mengimbau pembelian tiket dilakukan secara daring. Apabila pengunjung membeli tiket di lokasi dianjurkan transaksi secara non-tunai. Jadi memang diperbolehkan buka semenjak tanggal 7 Juli kemarin. Jadi tentunya dengan penerapan kaedah-kaedah protokol COVID yang harus disepakati bersama antara pengawal bioskop hingga tentunya tim buwis COVID yang sudah ada. Dan itu sudah dibahas sejak berbulan-bulan yang lalu sebenarnya. Dan hari mulai kemarin juga sudah bisa dieksekusi. Untuk pembelian tiket, kalau bioskop itu sudah lama dengan sistem online ya. Memang akan diperlakukan, disarankan untuk seperti itu. Jadi nggak obat lagi ya? Nah, nggak ada, nggak ada. Jamnya itu film terakhir, jam 19. Terakhir? Terakhir. Jadi nggak ada, belum hitam 2 malam. Pengawasan tentunya kita berkoordinasi dengan berbagai pihak ya. Nah, untuk dari kami sendiri, ada mungkin dari kami, dari Pol PP, dan juga termasuk pengelola mal juga. Diwajiban untuk, apa namanya, turut melakukan pengawasan ya. Dan tapi yang terpenting adalah kami tentunya menekankan kedisiplinan dari pengelola ataupun manajemen untuk melaksana protokol COVID-19. Makanya mereka harus menandatangani fakta integritas di tempat usahanya. Yang artinya mereka akan mematuhi dan mengerti dan melaksanakan. Terima kasih. Terima kasih.